Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah syukurillah Alhamdulillah 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 Yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa tentunya Hingga pada kesempatan kali ini Ramadan yang di 10 hari terakhir Masih memberikan nikmat iman Islam kesehatan Dan masih juga diberikan kesempatan Untuk mengikuti kajian pada kesempatan hari ini Kajian pada kesempatan kali ini Tentunya akan membahas tentang Salah buluh tentang Ramadan masih Salah dan salam tidak lupa Senantiasa kita sangat mengagumkan kepada jujungan kita Rasul Muhammad Salah Beserta keluarga sahabat salak usah Semoga kita semua Mendapatkan syafa dari milau di air Di Yawmul Qiyamaklami Sempatan kali ini Sempatan kali ini Izinkan saya pribadi angka pra-yoga Tidak sendiri tentunya Saya ditemani oleh seorang Ustadz Izinkan saya memperkenalkan beliau Dan tentunya Beliau sudah sangat familiar Kita sudah mengetahui beliau Beliau bernama Ustadz Zulfikar SHI MPDI Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Baik bersama dengan beliau Nanti kita akan berbicara tentang Lebih jauh tentang Ramadan Khususnya kita akan lebih fokus Pada pembahasan tentang Al-Quran Ustadz Al-Quran dimana kita tahu Al-Quran adalah Mujizat yang diberikan Allah SWT Pada Rasul kita Muhammad Salam Allah SWT Dan Al-Quran juga yang menjadikan Kita menjadi pribadi-pribadi Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pendoma Dalam kehidupan kita sehari-hari Baik Ustadz Berkenan dengan kondisi yang tidak biasa Kita mengawali berjumpa kita dengan Pembicaraan yang di luar sana Juga umum dibicarakan Yaitu berkaitan dengan Corona Ustadz Corona yang kemudian membuat Indonesia Harus melakukan lockdown Sehingga keseharian kita Agak sedikit terhambat Untuk melakukan segala aktivitasnya tentunya Lockdown Apakah seorang Ustadz Zulf Mengalami semacam efek Atau mungkin ada cerita sendiri Tentang lockdown ini Apalagi di bulan kesehatan Boleh silahkan untuk menawali berjumpa Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu Bahwa wabah ini sebenarnya pernah juga dialami oleh Rasulullah SAW Atau dialami pada masa Rasul Pada saat beliau pulang ke Madinah Istri beliau InsyaAllah Memberikan kabar bahwa di Madinah Ada wabah Lalu kemudian Satu diantara Atau beberapa para sahabat Juga terkena wabah ini Antaranya adalah Abu Bakar Asciq Dan kemudian Bilal bin Rabah Lalu kemudian Nabi SAW Beliau pernah menyampaikan Kalau dalam satu daerah Dalam satu wilayah Terkena Wabah Maka Yang pertama Orang yang akan berkunjung Atau tidak diperbolehkan Orang untuk datang ke tempat tersebut Karena khawatir akan terkena Wabah tersebut Dampaknya Kemudian yang kedua Juga berlaku kepada orang yang memang Tinggal di areal Atau tempat dimana wabah itu Berada Tidak diperbolehkan Kita untuk keluar Dari tempat atau wilayah itu Kemudian Yang kedua Ini juga pernah terjadi Di masa Khalifah Umar Ibn Khattab Pada saat beliau Bersama dengan Pemimpin kaum Muhajir Dan Ansar itu Pergi ke Kota Yaman Pada saat itu Disambut oleh Salah seorang sahabat Nabi Bernama Lalu kemudian Tersihar kabar Bahwa Ada wabah Yang terjangkit Di Yaman Sehingga Khalifah Umar Ibn Khattab Bermusyawarah Dengan Para pemimpin Kaum Muhajir dan Ansar Tentu Banyak perbedaan-perbedaan Diantaranya Dan Ada yang mengatakan Kalau begitu Karena ini sudah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kita datang ke tempat ini Maka Kita lanjutkan perjalanan kita Tapi ada juga yang mengatakan Kami tidak rela dan tidak ridho Kalau Kami Khususnya para sahabat Terkena wabah ini Maka Sebagian mereka melanjutkan Untuk kembali ke Kota Maka Ada hal yang menarik Pada saat Ada perbedaan pendapat Datanglah seorang sahabat Bernama Abdul Rahman Bina Beliau mengatakan Bahwa Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kalau ada satu wabah Dalam satu daerah Redaksinya seperti yang Saya sampaikan tadi Maka Kita tidak diperbolehkan Untuk Datang ke tempat itu Dan juga tidak diperbolehkan Untuk keluar dari tempat itu Sehingga Khalifah Umar Ibn Khattab Membuat satu kesimpulan Agar mereka Kembali ke Makkah Al-Makarullah Masya Allah Tetapi ini tidak di amini Oleh sahabat tadi Yang bernama Hubaidah Ibn Jara Beliau mengatakan Wallahi Ya Umar Demi Allah Wahai Umar Apakah engkau lari Dari takdir Allah S.W.T Baru kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan Ya Saya Lari dari takdir Allah Kepada takdir Allah Maksud 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 Mengatakan Tentu aku memilih tempat yang Hijau Kemudian Hayatnya cukup Itulah Yang digambarkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab Tentang Memilih takdir Jadi Dalam kondisi seperti saat ini Tentu kita Ada efek something ya Tetapi itulah Yang diungkapkan oleh Para ulama Bagaimana kita untuk Tetap menjalankan ibadah Apalagi ibadah-ibadah sunnah Bisa dikerjakan Di rumah kita masing-masing Stay at home Walk from home Kajian online Biar kita yang kerja Jamah Tetap berada di rumah masing-masing Baiklah Jadi Jamah dahulu sebenarnya sudah ada Tatiya Kemudian juga sudah dihancurkan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya untuk Melakukan Social distance Kemudian Menjaga jarak Selain menjaga jarak juga Menjaga kebersihan Dan juga Bekerja dari rumah Stay at home tentunya Baikum Mirsa Informasi terbaru Dari Badan Kesehatan Dunia Mengabarkan bahwasannya Covid-19 ini Itu diprediksi akan berakhir pada akhir Juni Tapi mudah-mudahan ini Bukan sekedar prediksi Bukan sekedar angan-angan Semoga ini semua Adalah kebenaran Yang seolah akan segera terjadi Sehingga aktivitas kita semua Akan kembali normal Akan kembali seperti Sedihakalannya Kembali ke topik Topik kita Pada kesempatan kali ini Adalah Tentang Ramadan Lebih khusus lagi Akan membicarakan tentang Bagaimana Al-Quran Menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari Atau Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidup bersama Al-Quran Makna ini Nampaknya agak berat Tapi sebenarnya Makna ini Bisa menjadi Semacam Konsekuensi Dari seorang Muslim Yang Kesehariannya tidak jauh Dari yang namanya Al-Quran Bagaimana Bagaimana Bicara tentang Al-Quran Mungkin kita Tidak akan Habis ya Atau bahkan Waktu yang panjang Tidak akan cukup Membahas tentang Al-Quran Kalau kita lihat Definisi Al-Quran Sendiri Dia adalah Kalamullah Firman Allah Bukti kasih sayang Allah S.W.T Mengapa saya katakan Bukti kasih sayang Allah Karena Allah Merasa bahwa manusia itu Tidak akan mampu Menjalankan kehidupan di dunia ini Tanpa panduan Kalau kita pergi ke Jalan Raya Itu tentu ada rambu-rambu Kalau merah Tidak boleh jalan Hijau harus jalan Kemudian kuning Hati-hati dan lain sebagainya Ini menunjukkan bahwa Supaya Arus lalu lintas kita Juga normal Baik Tidak ada Tumburan satu sama lain Sama seperti kehidupan kita Maka Quran ini Allah turunkan sebagai Udan Sebagai petunjuk bagi manusia Sebagai rule Model dalam kehidupan manusia Artinya kalau manusia Mau bahagia dalam hidupnya Maka hiduplah bersama Quran Kalau kita mau lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemuliaan Kepada Orang-orang yang berinteraksi Dengan Quran Bahkan Ketika Al-Quran itu Diturunkan Di bulan Ramadan Maka Ramadan itu Mendapatkan gelar sebagai Sayyidu syuhur Penghulunya para bulan Lalu kemudian Malaika Jibril Yang menyampaikan Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu Juga mendapatkan gelar sebagai Sayyidul Malaika Sayyid itu Tuan Tuhannya para Malaika Bahkan kemudian Ada satu malam yang luar biasa Yang ketika Quran itu Diturunkan menjadi Malam yang luar biasa Dia itu Malam Laylatul Qadr Yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadri khairun min al-qishah Lebih dari Seribu bulan Atau Kategorinya Mungkin 83 Sampai 85 tahun Jadi ini Hal yang luar biasa Orang yang baru Atau segala sesuatu Yang berinteraksi Berdekatan dengan Quran Maka dia mendapatkan Kemuliaan yang luar biasa Termasuk Rasulullah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menjadi mulia Punya kedudukan yang tinggi Para sahabat punya kedudukan yang tinggi Di mata Allah Kenapa? Karena mereka hidup bersama Quran Bahkan Ketika Aisyah radiyallahu anha ditanya Bagaimana akhlak Nabi SAW bersama para sahabatnya Beliau mengatakan Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran Digambarkan seperti Para sahabat dan Nabi ini Seperti Quran-Quran berjalan Bukan berarti juga Mana-mana bawa Quran Tapi Quran tidak dibaca Tapi bagaimana mereka Mengaplikasikan nilai Quran itu Dalam kehidupan sehari-hari Mengejawantakan Membumikan Quran dalam kehidupan Ada hal yang menarik ya Sebuah cerita-cerita pribadi saya Tahun 2009 Pada saat itu saya Mendapatkan Hadiah luar biasa dari Yayasan Arehan Nampung Cerdas Bersama dengan Bersama dengan Salah seorang sahabat saya Benana Andi Hidayatullah Untuk Berangkat Umroh Ini Kalau kita sendiri Mungkin Akan cukup uang kita ya Mungkin butuh berapa banyak waktu kita ya Allah Cukupkan Semoga Ketika kami berangkat Kami bersama dengan Orang-orang dari Timur Dari Sulawesi Kalimantan Kemudian ada yang dari Ambon dan lain sebagainya Dan notabene umur kami ini Lebih muda Rata-rata mereka umurnya 40 tahun ke atas Sementara kami waktu itu umurnya sekitar 28-29 tahun Ada hal yang menarik Pada saat itu Ketika kami sampai di Jeddah Seorang ibu Manggila saya Nah Coba sih kamu lihat itu ada orang jual Quran Yang mau tawarkan Kamu bisa bahasa Arab Itu membuat saya agak berani ya Menjajal Atau mencoba bahasa Arab saya ini Bisa dipahami atau tidak Ketika sampai di sana Kemudian saya tawar Kemudian deal harganya Kemudian si ibu ini mengeluarkan gua Saya bawa tuh Quran Kemudian sampai di Jeddah Kemudian kami berangkat langsung ke Madinah Ketika sampai di sana Itu cuma naruh tas doang Di hotel Lalu kemudian saya diajak lagi ke pasar Apa yang dicari? Quran Al-Quran lagi Dengan bentuk yang teksturnya berbeda Bahkan ada Quran yang tulisannya timbul Dengan warna-warni Pokoknya kalau lihatnya luar biasa Kemudian ketika mau masuk Masjid Nabawi Ada orang jual Quran juga Jadi Perjalanan kami dari Jeddah Madinah Makkah Ada mungkin sekitar 9-10 Quran Sampai akhirnya satu saat Saya bertanya nih Kepada ibu ini Mohon mabuk Saya mau bertanya Quran yang ibu kumpulkan Kurang lebih sekitar 9-10 Ini mau diapakan? Apakah Quran ini mau dihadiahkan Kepada anak-anak famili Atau Quran ini mau dihadiahkan ke masjid Si ibu ini dengan bangganya Dengan senangnya Lalu kemudian dia melihatkan foto Isinya lemari Ya Lemari yang panjang Kemudian dia Sambil dia berkata Di rumah saya itu Lemari panjang ini Isinya Quran semua Al-Quran semua Saya mengambil sebuah kesimpulan pada saat itu Wah ini ibu Baru mengkoleksi Quran saja Ini sudah mendapatkan kesenangan dalam aku Jadi kemudian ada seorang yang sudah tua Kami manggilnya Pak Tuhu Jadi beliau ini dulu Mantan prema Sampai beliau menerima Mendapatkan hidayah dari Allah Melalui anaknya yang di TPA Yang ngaji di masjid Mesela Pada saat itu Dia dengar Anaknya itu baca Quran Dia pulang dalam kondisi mabuk Tapi ketika dia dengar Menangis dia Entah apa yang beliau rasakan pada saat itu Lalu kemudian Memberanikan diri untuk datang ke masjid Tapi sembunyi-sembunyi Ya jaim lah bahasanya Lalu sampai ketahuan Bagaimana posisi saya ini sebagai prema gitu ya Tapi kok Mau Toba gitu Akhirnya sembunyi-sembunyi Sambil dia dengarkan Semua anak-anak itu baca Quran Semakin dibaca itu Quran Semakin sedih menangis dia Meneteskan air mata Lalu kemudian anak-anaknya yang dewasa Kemudian Ngumpulin duit Ngumpulin uang Kemudian Memberangkatkan orang tuanya Dengan satu titipan Dulu ada workman dia namanya Untuk merekam suara Jadi pak tua ini berangkat umroh Karena diberangkatkan anak-anak Diberangkatkan anak-anak Jadi memang niatnya luar biasa Akhirnya berangkat Kemudian Imam Masjid Nabawi itu membaca surat Al-Mu'nafiq Ya Ya Sampai akhirnya saya bertanya Pak Tuhan Pak Tuhan ini dengarkan Bacaan, Quran, sungguh luar biasa Sampai meneteskan ayam mata Itu kenapa Pak Tuhan? Beliau mengatakan Saya yang hanya mendengarkan saja Gak ngerti itu Quran itu seperti apa Boroboro mau terjemahannya Itu saya nangis, tenang Kayak-kayaknya dosa saya itu Diampuni loh sama Allah Nah Apa yang ingin saya katakan disini Bahwa dua peristiwa ini Memberikan gambaran kepada kita Bahwa Orang yang baru Mengenal Quran saja Dari sisi mana saja Quran itu Masuk Ada orang yang cuma ngoleksi doang Ada orang yang cuma mendengar doang Itu sudah mendapatkan ketenangan Ketenterangan dalam hatinya, kepuasan Bagaimana dengan kita Yang sudah bisa baca Quran Yang bisa Tahu hukum tajwidnya Bahkan hafal itu Quran Maka berapa banyak pahala yang akan memberikan kepada kita Ada satu Hadis Nabi SAW Dikatakan Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah SWT Maka baginya akan mendapatkan Asyuh Hasanah Sekuluh kebaikan dari Allah SWT Bayangkan Pemirsa, Abi Angga semua Satu huruf bermilai Sepuluh kebaikan Saya mau kasih ini Coba kita Surat Anas saja Kita hitung Di sini Di rumah masing-masing Ada berapa huruf Ada berapa huruf Ada berapa Kita hitung sama-sama Bersama-sama Pahalanya itu Melebihi daripada Sepuluh sampai Tujuh ratus kali lipat Allah Nabi mengatakan Dalam hadisnya Jadi semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam Akan berpulang kepada mereka Berapa pahalanya? Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Illa siyam kecuali puasa Puasa itu untukku Aku yang langsung memberikan pahala kepada mereka Jadi luar biasa hal Quran itu Ketika kita hadir Menghidupkan Quran Dalam kehidupan kita sehari Kita contoh Ada orang yang hafal Quran Anak kecil Masih 5 tahun Ketika ditanya Kamu siapa namanya? Umurnya berapa? 5 tahun Sudah hafal Quran Subhanallah Yang ditanya siapa? Siapa orang tuanya? Dia yang hafal Orang tuanya yang kena? Iya Efek positifnya gitu ya Seperatan baiknya Iya Lalu kemudian ditanya Siapa gurunya? Jadi secara gak langsung Kemudian ada orang yang Yang memberikan hadiah umroh Tidak hanya memperangkatkan dirinya Tapi juga orang tuanya Gurunya Saudaranya Dan lain sebagainya Ini nilai kemuliaan dari Quran Itu baru Sisi duniawinya Apalagi Untuk urusan akhirat kita Maka Kalimat menghidupkan Al-Quran Atau hidup bersama Quran Berarti Quran itu harus hidup Dalam diri kita Dalam aplikasi kehidupan kita Keseharian kita Nah inilah beberapa hal Terkait dengan Keutamaan Al-Quran Yang membuat kita semangat Untuk kemudian Senang berinteraksi Di mana Baik Jadi Ini mungkin Bisa jadi momentum juga Karena bulan suci Ramadhan Pahala dilipat ganda Apalagi membaca Al-Quran Seperti yang Ustaz sudah sabar tadi Sepertinya ini jadi momentum Yang pas Bagi kita Mungkin saya pribadi Yang sangat Jarang berinteraksi Dengan Al-Quran Menjadi lebih Intens lagi Dengan Al-Quran Sehingganya nanti Kedepannya akan menjadi Lebih baik tentunya Dan begini Kalau misalnya Kita bicara tentang Al-Quran Karena kita tahu Bulan suci Ramadhan ini Kan bulannya Al-Quran Bulannya Al-Quran Dimana Al-Quran diturunkan Keutamaan ada di sana Artinya Ada Semacam penguat Atau dalil-dalil Yang kemudian bisa kita Jadikan pedoman Untuk Menjadikan kita Lebih termotivasi lagi Membaca Mengamalkannya Boleh dibongkar Dalil-dalil Tentang keutamaan Al-Quran Banyak ya Dalil-dalil Dalam Al-Quran Tentunya Hadis Nabi Di antaranya adalah Apa yang saya sampaikan tadi Orang yang baca Al-Quran Maka mereka Akan Diberikan pahala Melebihi Daripada 10-7 Kemudian yang kedua Ada hadis Nabi lagi Setidaknya ada empat Yang akan diberikan oleh Allah SWT Kepada orang yang berkumpul Lalu kemudian mereka Belajar Tuhan Tidaklah berkumpul Satu kaum Satu jamaah Fibaitin min buyutillah Di dalam rumah-rumah Allah Apa yang mereka lakukan Yatsluna alayhim Ayatuna Dibacakan atas mereka Ayat-ayat Waya tadarusuna Ada kata Tadarus Yang sering kita dengar ya Biasanya orang Abis Allah Tadarus Tadarus ini bisa Bermakna juga Saling mempelajari Jadi ada yang Baca Quran Ada yang Nyimak Melihat secara hukum Tajwidnya Bahkan mungkin Terjemahnya Dan lain sebagainya Masuk dalam kategori Yatsluna alayhim Tadarus tadi Maka orang yang melakukan ini Yang pertama Nazalat alayhim Turun baginya Ketenteraman dalam hati Yang kedua Jiwanya tenteram Tenang Setiap membaca Quran Yang kedua Nazalat alayhim Musaqinah Wawasyatumur rahmat Diliputi rahmat Allah Karena hidup kita ini Hanya mengharapkan Rahmat Allah Maka orang yang baca Quran Turun Yang ketiga Wahafatumun malaikat Berkumpulnya para malaikat Allah Hadir dalam majlis ini Dan kemudian yang keempat Nama kita disebut Sebut semua Bayangkan Nabi Anggar Nama kita disebut oleh Kepala sekolah Senang luar biasa Senang sekali Disebut oleh lurah Wali kota Gubernur Presiden Senangnya Ada kebanggaan bagi kita Apalagi yang menyebut Nyebut kita ini adalah Allah Allah yang memberikan rezeki Allah yang menghidupkan Allah yang memberikan kebahagiaan Dalam hidup Allah yang menentukan itu Jadi Ini yang pertama Yang kedua Hadis Nabi Puasa Baca Quran Atau Quran Mereka akan memberikan Pertolongan Kepada orang yang Membaca dan Kemudian Berpuasakan Allah Puasa kemudian Datang Apa kata puasa Ya Allah Ya Allah Karena berpuasa ini Mereka tidak makan Tidak minum Dari mulai terbit Sampai terbenam Matahari Kalau memang Apa yang mereka lakukan Itu kan Ya Allah Maka Berikan aku izin Untuk memberikan Pertolongan Kepada mereka Jadi kuasa Kemudian Quran Quran datang Quran berkata Ya Allah Karena membacaku Kemudian terhalang Tertunda Waktu tidur mereka Waktu istirahat mereka Maka kalau diizinkan Dan semua itu Karena aku Ya Allah Maka izinkan Aku memberikan Pertolongan Orang yang baca Quran Apalagi sudah puasa Baca Quran Puasa Baca Quran Jadi Keutamaannya Sangat Luar biasa Tentera hati kita Kemudian Diliputi Rahmat Allah Kemudian Berkumpul Malaikat Dan terakhir Disebut-sebut Nama kita Itu luar biasa Dan Ada lagi Kalau misalnya Kita Baca Quran Kemudian Mengalami Kelesuan Mengalami Kelesuan Kita Kalau lagi Termotivasi Habis Dengerin cerama Al-Qurani Kita jadi Termotivasi Bacanya Sehari Bisa Sampai Satu jus Kemudian Besoknya Sepuluh Halaman Besoknya Lagi Tiga Lembar Nama turun Nama turun Nah ini Kayaknya Saya alami Mungkin Teman-teman yang lain Juga hadirin Sekalian Mengalami Hal demikian Kiat Yang bisa Ustaz Sharing Dengan kita Semua Supaya Istiqomah Membaca Al-Quran Supaya Amalan kita Tentu Kemudian Maksimal Dibilang Sisi ini Betul Memang Dalam Melakukan Kebaikan itu Ada saja Godaan Cobaan Godaan Baik Kesibukan Bekerja Dan lain sebagainya Tapi Tentu Kiat-kiat Itu Mungkin Berbeda-beda Tergantung Dengan Kemampuan Fisik Kita Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Jadi Bisa Kita Apa namanya Sampaikan Kepada Pemirsa Di antaranya Yang pertama Adalah Mencari Waktu-waktu Yang Kondisi Fisik Kita Juga Masih fit Di antaranya Adalah Mungkin Sesudah Salat Sungguh Kita Dawamkan Kita Istiqomahkan 10-15 Menit Sebelum Kita Mandi Beraktifitas Yang lain Itu Dawamkan Dalam diri kita Untuk Itulah Waktu Yang Pas Kita Baca Quran Atau Kita Mungkin Pas Enaknya Maghrib Menjelang Isa Maka Itu Kita Dawamkan Artinya Kita Harus Disitif Istiqomah Waktu-waktu Itu Adalah Waktu Yang Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Untuk Membaca Quran Supaya Nilai-nilainya Juga Tidak Hilang Karena Kalau Kita Baca Siang Kondisi Lagi Tidak Fit Mungkin Pekerjaan Banyak Sehingga Yang Kita Baca Juga Tidak Maksimal Yang Kedua Kita Juga Bagus Kalau Tidak Hanya Sekedar Membaca Tapi Juga Melihat Terjemah Jadi Kualitas Bacaan Quran Atau Kualitas Kita Dalam Beribadah Al Quran Ini Tidak Hanya Sebatas Bacaan Saja Tapi Ditambah Lagi Tambah Dengan Lihat Terjemah Karena Semakin Kita Gali Bahkan Sahabat Itu Ada Yang Tidak Pernah Bosan Ketika Ditanya Kamu Tidak Pernah Pergi Pergi Bagaimana Mungkin Aku Mau Pergi Setiap Aku Baca Quran Aku Lihat Artinya Aku Lihat Terjemah Semakin Takjub Aku Dibuat Jadi Ini Hal Yang Luar Biasa Kemudian Mungkin Suara Tidak Terlalu Tinggi Karena Energi Kita Terpuras Jadi Kalau Ngajinya Yang Stabil Tetap Bernada Itu Yang Terpenting Jadi Baca Quran Kalau Tidak Ada Nadanya Bosan Kalau Jadi Mahmum Ada Imam Baca Bacaannya Tidak Serp Di kita Kayaknya Perlomba Tapi Ketika Kita Mungkin Berangkat Ke Tanah Suci Imam Bagus Kayaknya Mau Berjam Jam Juga Insya Allah Mungkin Itulah Kiat Kiat Tapi Tentu Berbeda Saya Yakin Pemirsa Abi Angga Dan Semuanya Juga Punya Kiat Tersendiri Tapi Alakulihal Ketika Kita Sudah Menemukan Polo Yang Pas Maka Istiqomah Dan Mungkin Juga Ada Istilah Seperti Ini Sedikit Tapi Istiqomah Daripada Banyak Kemudian Sampai Situ Aja Tapi Lebih Lebih Banyak Istiqomah Mudah Mudah Tapi Kita Sudah 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 Berkaitan Dengan Istilah Bulan Sisi Ramadan Ini Adalah Bulannya Al-Quran Pasti Al-Quran Diturunkan Di Bulan Sisi Ini Proses Al-Quran Mungkin Mungkin Banyak Ayat Diantaranya Adalah Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran Itu Pada Malam Laylatul Qadr Laylatul Qadr Ini Digambarkan Ulama Ada yang Mengatakan Pada Malam Ke 17 Diturunkan Quran Ada juga Yang mengatakan Pada Malam Ke 24 Artinya Yang kita Garisbawahi Turunnya Adalah Pada Malam Laylatul Qadr Bagaimana Prosesnya Tahapnya Para Ulama Menjelaskan Setidaknya Ada Tiga Tahapan Yang Pertama Quran Itu Diturunkan Sekaligus Sekaligus Tetapi Prosesnya Adalah Dari Lau Hilmah Dari Lau Hilmah Lalu Kemudian Ilas Samai Dunia Diturunkan Kelangi Dunia Atau Baitul Izzah Namanya Baitul Izzah Itu Diturunkan Sekaligus Tapi Kemudian Yang Kedua Diturunkan Itu Bertahan Bertahan Jadi Kalau Kita Lihat Dalinnya Diturunkan Di Gua Hiro Dengan Karimah Bismillahir Seterusnya Sampai Kemudian Yang Kedua Turun Ketika Nabi Pulang Perumah Dalam Kondisi Ketakutan Sudah Dapat Wahyu Lalu Kemudian Berkata Kepada Istrinya Selimuti Aku Selimuti Aku Maka turun Ayat Ya Ayuhal Mudadfir Kum Fa'an Kenapa Beliau Sudah Sudah Dapat Amanah Anugrah Sebagai Rasul Utusan Allah Maka Jangan Lagi Tidur Bangun Beri Orang Peringatan Lalu Kemudian Di saat Beliau Sudah Diangkat Menjadi Rasul Beliau Lai Ke Sebuah Bukit Dikumpulkan Banyak Orang Lalu Kemudian Beliau Pernah Berkata Wahai Saudaraku Apa Yang Kalian Lihat Pada Diriku Nabi Ingin Mendapatkan Penilaian Dari Orang Orang Kafir Mereka Berkata Kami Tidak Mendapati Engkau Muhammad Kecuali Engkau Adalah Seorang Yang Amin Orang Yang Terpercaya Lalu Kemudian Nabi Berkata Apakah Kalian Percaya Kalau Aku Mengatakan Di Belakang Ini Ada Banyak Pasukan Yang Akan Menyerah Kita Maka Apa Kata Orang Kafir Tentu Kami Mempercayainya Lalu Kemudian Bila Berkata Kalau Begitu Ini Rasulullah Aku Adalah Rasul Yang Duitus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Pada Saat Yang Demikian Paman Nabi Abul Dengan Kemarahannya Luar Biasa Dia Berkata Celaka Kamu Muhammad Apa Cuma Begini Doang Kamu Ngumpulin Kami Cuma Ngomong Kamu Itu Rasul Nabi Nabi Pada Saat Gulisah Dan Pada Saat Demikian Turun Lagi Wahyu Kita Kenan Dengan Surah Allah Memberikan Ketenangan Kepada Nabi Bukan Kamu Yang Celaka Muhammad Tetapi Yang Celaka Adalah Abul Abul Lahab Bersama Dengan Istri Ini Proses Proses Turun Jadi Tiga Tahapan Turun Itu Dan Tentunya Yang Pertama Sekaligus Yang Kedua Adalah Secara Bertahap Atau Berusaha Baik Dinamikanya Banyak Sekali Mulai Dari Banyak Ancaman Ketika Rasul Mengatakan Bersanya Beliau Mendapatkan Wahyu Kemudian Banyak Perjuangan Beliau Sehingga Sekarang Kita Bisa Merasakan Nikmanya Iman Islam Baik Tentang Al-Quran Sendiri Al-Quran Ini Adalah Mengkaji Kajian Yang Ada Yang Memperdebatkan Banyak Sekali Kita Saksikan Di Youtube Youtube Di Info Media Mengatakan Bawasanya Banyak Sekali Toko-toko Yang Coba Untuk Mengatakan Tapi Nyatanya Kita Sudah Mendapati Al-Quran Sendiri Dijaga Al-Quran Dijaga Ke Orisi Nilainya Kemudian Sehingga Sampai Sekarang Al-Quran Sama Sekali Ada Perubahan Bagaimana Banyak Peristiwa Dahulu Bahkan Ada Yang Seorang Non-Muslim Yang Memang Punya Tingkat Kecerdasan Luar Biasa Dia Kemudian Datang Ke Mesir Lalu Kemudian Disekolah Sampai Kemudian Dalam Hitungan Bulan Dia Sudah Hapal Quran 30 Juz Fungsinya Itu Untuk Tadi Berusak Tatanan Nilai Quran Dari Mulai Bacaannya Lalu Kemudian Merubah Terjebahannya Dan Yang Sebagainya Tapi Lagi-Lagi Allah Mengatakan Kami turunkan Quran Itu Sebagai Pengingat Dan Kami Menjaga Itu Quran Horisinin Terjaga Sehingga Apa yang Terjadi Belum Sampai Orang Ini Mau Merubah Nilai Quran Itu Tetapi Sudah Ketahuan Ada Juga Yang Semakin Membaca Quran Semakin Dihapal Justru Orang Ini Semakin Tertarik Banyak Yang Masuk Ke Dengan Islam Itulah Kemujizatan Al-Quran Masya Allah Baik Ustaz Sepertinya Waktu juga Membatasi Kita Pembicaraan Tentang Al-Quran Kalau dilanjutkan Kayaknya Tentang Terima kasih Terima kasih Banyak Atas ilmunya Atas Dari Semoga Bermanfaat Bagi Saya Dan Hadirin Semua Terima Terima Kasih Ustaz Tapi Sebelumnya Sebelum Kita Tentang bersama Mungkin Ada yang Disampaikan Untuk Kita Semacam Pesan Bagaimana Kita Tetap Bersama Al-Quran Dalam Kehidupan Kita Sehari Baik Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ketika Kita Memahami Al-Quran Sebagai Surat Cinta Dari Allah Sebagai Bukti Kasih Allah Maka Kita Seharusnya Menjadikan Al-Quran Sebagai Rule Dalam Kehidupan Kita Nabi Mengatakan Aku Tinggalkan Kepada Engkau Dua Perkara Tidak Akan Tersesak Kamu Di Dunia Di Akhirat Selama Kamu Berpegang Kepada Keluar Dia Adalah Al-Quran Dan Suma Maka Ramadan Yang Tiba Sebentar Ini Kita Bisa Maksimalkan Dengan Upaya Kita Dihantaranya Adalah Gemar Membaca Al-Quran Senang Berinteraksi Dengan Al-Quran Dan Tentunya Apa Yang Dijanjikan Oleh Allah Melalui Nabinya Dimana Al-Quran Dan Kuasa Akan Memberikan Syafa' Kepada Kita Tentu Itu Akan Kita Dapatkan Di Yom Tidak Ada Kebahagiaan Dalam Hidup Kita Kecuali Kita Mendapatkan Pertolongan Mungkin Itu Pesan Bisa Saya Sampaikan Baik Terima Kasi Banyak Ustadzul Sekali Lagi Atas Kehadiran Pencarahannya Berkaitan Dengan Al-Quran Baik Hadiri Sekalian Dan Pemirsa Dimanapun Ada Berada Itu Tadi Adalah Kajian Bersama Ustadzul Fikar MNSHI MPDI Semoga Apa yang disampaikan Beliau Bisa menjadi Pesanan Untuk Kita Semua Tidak Hanya Menjadi Ingatan Tapi Juga Menjadi Perilaku Yang Bisa Diaplikasikan Dalam Youtube Pemirsa Semua Dan Cukup Sekian Sekali Terima Terima Segala Salah Datangnya Dari Saya Pribadi Kelebihan Dari Allah Saya Bersama Ustadzul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam